Populasi sapi di Janggan, Poncol, Magetan terancam habis kalau penanganan dari pemerintah tidak cepat. Pasalnya saat ini sapi di sentra peternakan sapi di Magetan itu sudah berkurang banyak akibat PMK. Selain penanganan, peternak juga berharap adanya vaksinasi. Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan merupakan salah satu sentra peternakan sapi di Magetan. Di desa ini, setiap rumah dipastikan memelihara sapi minimal 2 ekor. Salah satu peternak Janggan, Toha Maksum menyebut diperkirakan populasi sapi di Janggan hanya 500 ekor dari populasi awal yang hampir 2.000 ekor. Sebagian karena mati, sebagian dijual paksa saat kondisi sapi sakit. Karena peternak tidak mau mengambil resiko penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Peternak berharap ada penanganan cepat sapi yang terjangkit PMK, sehingga sapi yang sakit bisa diselamatkan, termasuk segera dilakukan vaksinasi. Untuk di kondisi di Janggan ya mas ya, kemungkinan 2-3 bulan lagi itu sapi di Janggan kemungkinan habis mas. Kalau tidak ada cepat penanganan yang apa ya, sangat cepat lah, itu populasi di Janggan akan saya kira habis mas. Sekarang mungkin tinggal ratusan mas, sudah tidak ada ribuan di Janggan. Paling sekitar, ya kurang lebih 500an ekor kemungkinan mas sekarang ya, yang masih tersisa. Dari berapa ini? Dari hampir 2 ribu kan. Soalnya petani-petani kecil itu mungkin ya nggak tegalnya sapinya, terus bingung penanganan seperti apa, gitu kan. Jadi daripada lebih merugi lebih banyak memilih sapinya dijual paksa. Ya semoga vaksin ini cepat-cepat beredar ya, terutama di desa kami ini cepat-cepat diturunkan ke sini lah. Soalnya ini saya anggap sudah, apa ya, sebenarnya sudah bikin ini KLB lah. Selama ini peternak sapi di Janggan menangani sendiri sapinya yang sakit dengan mengandalkan obat-obatan herbal atau alami. Sementara total kasus PMK yang dilaporkan ke Dinas Peternakan Magetan, hingga saat ini sebanyak 2.057 ekor sapi yang 14 diantaranya mati. M. Ramzi, JTV, Magetan